selamat pagi bapak, berbaik perkenalkan dengan saya Peter Nadjina Pak ini 2003-03-0084 kelas C semester 2 dan fakultas universitas universitas Kupang 2021 berbaik, saya akan memprestasikan tugas UAS teori seksologi klasik yaitu 4 toko utama dalam teori seksologi klasik pertama, Agus Comte kedua, Max Weber ketiga, Karl Marx empat, Emil Ruckhain pertama, Agus Comte Agus Comte lahir pada 1798 di Montevilliers kota di selatan Perancis menjadi salah satu pusat gerakan resistensi terhadap revolusi Perancis Comte lahir di keluarga berjewis, katolik yang taat, namun masa kecilnya penuh dengan kenangan, pahit disebabkan oleh kekecawan periode revolusi Perancis Comte dikenal sebagai Bapak Positisme dan juga dianggap sebagai orang pertama yang mencetuskan istilah sosiologi sebagai ilmu pengetuan modern yang mempelajari aspek sial dari kehidupan manusia Comte adalah tokoh sosiologi klasik awal ideologi Positisme Comte mengusung keyakinan bahwa masyarakat dapat dipahami sesuai dengan hukum-hukum ilmu alam Ayah Comte adalah Louis Comte merupakan seorang pejabat pajak ibunya Rosalia Boya merupakan seorang yang sangat taat agama Comte termasuk seorang yang dewasa sebelum waktunya pasalnya di usia din dia harus ikut menentang Republik Misme dan Sketisisme yang terjadi di Perancis Comte kemudian masuk sekolah pada 1814 di Paris sekolah tersebut dulunya untuk melatih insinyur militer namun kemudian diubah menjadi sekolah umum untuk mempertahankan umum hanya bertahan dua tahun Comte harus berpindah sekolah pada 1816 di saat tempat Bar Comte mendapatkan himu pengetua dan jurnalistik Comte juga menghabiskan waktu dengan mempaca buku pesawat dan sejarah dirinya sangat tertarik dengan para pemikiran beberapa tahun dalam sejarah manusia di Paris Comte mendapatkan seorang teman yaitu Henry de Saint-Simon seorang reformasi sosial Francis dan salah satu yang di sosialisme Comte dan Saint-Simon memiliki pemikiran yang sama bahkan beberapa artikel dari Comte diterbitkan oleh Saint-Simon Comte ia lahir pada tahun 1798 di kota Montfolier Selatan ia berasal dari keluarga kelas meningat ia anak seorang pegawai kerajaan dan penganan agama katolik yang selek ia menikahi Korilini seorang bekas pelacur yang menampaknya dari perkawinan itu adalah satu-satunya kesalahan besar yang ada dalam kehidupannya pada tahun 1818 tahun 1817 Comte belajar di sekolah politik di Paris tahun 1817 dia diangkat menjadi sekretaris Saint-Simon akan tetapi kemudian Komte dengan kerangka-kerangka selanjutnya sampai pada tahun 1842 kedua Max Weber Max Weber dilahirkan di Irfu Jerman pada 1864 merupakan salah satu intelektual besar yang dihasilkan merupakan kompratif studi mengenai politik ekonomi sisiologi dan kultur salah satu konstitusi Weber pada sisiologi adalah formula mengeprastasikan tindakan sisiologi untuk memahami dunia nasional dan dunia sosial menurut Weber adopsi metodologi ilmu alam untuk memahami dunia sosial menurut gagal ilmu sosial memiliki logika sendiri yang berbeda sama sekali dengan ilmu alam logika ilmu sosial adalah logika subjektif dimana unsur subjektifitas selalu melekat pada manusia sebagai subjek dan realitas sosial itu sendiri Weber mengusulkan sebuah metode yang bernama perstein atau pemahaman interpretatif terhadap tindakan sosial untuk memahami kehidupan sosial konstribusi lain yang juga berpengaruh besar adalah idenya tentang biokrasi biokrasi modern menurut Weber merupakan bentuk rasionalisasi dalam skema tibadian Max Weber belum terkenal dengan teori-teori sosialnya ia juga merupakan ahli sisiologi ekonomi serta sejarah dari Jerman mengenai profilnya Max Weber Leo lahir di Irvur Jerman 21 April 18 1904 berasal dari keluarga kelas meninggal perbedaan penting antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber ayahnya seorang biokrat yang kedudukan politiknya realitas penting dan menjadi bagian dari kekosiaan politik yang mapan dan sebagai akibatnya menjauhkan diri dari setiap aktivitas dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi atau yang mendapat menyimpulkan ancaman terhadap kedudukannya dalam sistem lagi pula sang ayah adalah seorang yang menyukai kesenangan duniawi dan dalam hal ini juga dalam berbagai hal lainnya ia bertolak belakang dengan istrinya ibu Max Weber adalah seorang kalvinis yang taat wanita yang berupanya menjalani kehidupan prihatin yang kurun asistik tanpa kesenangan seperti yang sangat menjadi nambaan suaminya perhatian kebanyakan tertuju pada aspek kehidupan akhirat terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggapnya menjadi pertanda bahwa ia tak ditakdirkan akan mendapat keselamatan di akhirat tiga Karl Marx Karl Marx dilahirkan di Tiree pada 11 semasa muda mengklaim diri sebagai seorang hegelian Marx banyak terinspirasi dari hegel tentang dialektika sejarah doktrin mengenai materialisme sejarah banyak dituangkan dalam buku berjudul The German Ideology namun salah satu buku yang paling penerak secara politik adalah The Communist Manifesto dalam buku yang terakhir disebutkan Marx mengintegrasikan pemikirannya mengenai ekonomi politik analisis kelas dan organisasi sosial bersama sehobinya Frederick English Marx mencetus teori tentang eksiliotasi dalam melihat hubungan spesial antara dua kelas yang saling bergantungan berjuiz dan poleter kaum poleter merupakan kelas yang teralien teralienasi dari banyak aspek dari anggota kelasnya sampai kuduk yang dihasilkan sendiri Marx lahir pada 5 Mei tahun 18 di kota Trier wilayah tinggara Jerman yang saat ini masih menjadi bagian dari provinsi Rin Hylia kereyan Prusia yang dilahirkan dalam kondisi keluarga kelas meninggal Marx merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara meski berasal dari keluarga turunan Yahudi pada tahun 16-16 sang ayah yang bernama Henry Marx memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Kristen di usia 36 tahun ibunya Henry Marx ikut dibaptis setelah sang ayah wapak sang ayah Henry merupakan seorang pengacara yang cukup sukses di Rusia ia pun merupakan seorang aktivis reformasi pada masanya keputusan Henry untuk memeluk agama Kristen ia pun tak terlepas dari peraturan pada tahun 18-18 yang melarang orang Yahudi meneluki posisi Rusia di masyarakat Karma sendiri baru dibaptis pada usia 6 tahun beserta saudara-saudaranya meskipun Tuhan merupakan kota katolik 4 Emil Durkheim Emil Durkheim dilahirkan di Espinal Prancis pada 15 April 1958 ayahnya adalah seorang rabin Durkheim pada umulanya diarahkan untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang rabin namun dalam karirnya ia justru mengembangkan minat pada sosiologi agama menjadi salah satu objek kajian dalam sosiologi yang menjadi minatnya distribusi Durkheim pada sosiologi terletak pada aspek pedologi untuk menguatkan sosiologi sebagai sebuah disiplin modern yang ilmiah Durkheim berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari bentuknya yang sederhana menjadi kompleks dari primitif Emil Durkheim menjadi salah satu figur kunci dalam sejarah perkembangan sosiologi sebagai ilmi sosial modern salah satu konstribusi penting Emil Durkheim adalah didikasinya dalam memformulasikan sosiologi sebagai sibuk disiplin sehingga dapat diterima di ranah akademik karena Durkheim selama karyanya mengidentifikasi dirinya sebagai sosiologi profenal di lingkungan universitas karya besar Durkheim seperti le le sucire dan le 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 sosiological method adalah karya yang berusaha meletakkan sosiologi di atas dunia empiris le skude adalah karya yang didasarkan atas hasil penelitian empiris terhadap pengaruh agama dan kejala pun diri sedangkan le 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 sosiological method versi konsep dasar tentang metode penelitian empiris dalam sesudah sekian dan terima kasih atas mempasang saya